Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Ya di depan gue sekarang sudah ada Samsung Galaxy A52 nih teman-teman Handphone yang sebenernya gue gak pake-pake banget sih ya Tapi gue pengen ngebahas aja karena Gue belum sempet ngebahas Samsung yang satu ini ya Ini adalah Samsung keluaran tahun 2020 ya Kalau gak salah ya atau 2021 teman-teman ya Ini Samsung varian 8GB dengan internal storage di 128GB Nah kalau gue gak salah ya Ini handphone ini dia keluar dengan 2 varian Dengan yang RAM nya itu di 8GB 256GB Itu harganya kayaknya lebih mahal Nah kalau untuk yang ini dia harganya di sekitaran 5 juta ya Waktu pertama kali keluar kalau gak salah ya teman-teman Ya ini handphone menurut gue tanggung sih ya Tanggung ya Tanggung kenapa gue bisa bilang tanggung Karena dengan harga segitu Sebenernya kita masih bisa ngedapetin handphone dengan spesifikasi yang lebih baik Kalau misalkan kita ngambil brand lain Tapi ingat ini adalah brandnya brand Samsung teman-teman ya Yang notabene nya lebih berpengalaman dalam bikin handphone kelas kayak begini ya Ini kelasnya adalah kelas middle end ya Dengan harga yang tadi gue udah sebutin sekitar 5 jutaan Sekarang mungkin bahkan sudah 4.700.000an untuk harga barunya Kita coba lihat dulu apa aja isi boxnya Ya ini dapet handphone kita Dapet handphone terus kita dapet Ini dapet kepala charger Terus juga dapet kabel data disini teman-teman Terus kita dapet buku manual, kartu garansi, ada boxnya Dan disini ada box lagi disini Tapi isinya itu adalah kartu garansi dan buku manual itu teman-teman Nah gue agak sedikit apa ya Agak sedikit heran sih sebenernya sama Samsung itu Sebenernya gue mau terima kasih dulu ya sama Samsung Karena Samsung udah ngebalikin fitur tahan air dan debu di seri A nya mereka ya Seperti yang kita tahu kan kalau misalkan Galaxy A dengan fitur IP67 Atau IP68 ya yang terakhir keluar itu di tahun 2017 Yaitu Galaxy A5 2017 dan A7 2017 ya Ataupun juga seri yang terakhir itu ada di seri A8 2018 teman-teman Itu masih ada fitur anti-air nya Nah ini Samsung ngebalikin lagi fitur anti-air di Samsung Galaxy A52 Fiturnya itu ya adalah IP67 Jadi dia bisa bertahan di dalam air selama kurang lebih 30 menit Di kedalaman 1 meter teman-teman Dan ya ini juga banyak improve ya Seperti tadi ada fingerprint di dalam layar Cuman fingerprint di dalam layarnya menurut gue agak kurang responsif ya Agak kurang responsif Jadi kayak harus ngepas banget gitu ya Kalau misalkan dia gak ngepas banget Ya agak sedikit miss gitu ya teman-teman Dan gue sedikit agak kecewa lagi karena dengan harga segini sih Ngasih apa namanya bahan dari plastik teman-teman Ini bahannya dari plastik full plastik ya teman-teman ya Jadi gak ada lapisan kaca Padahal seri A terakhir di 2018 itu dia bahannya sudah pake kaca Dan ya menurut gue seri A agak sedikit downgrade Sebenernya dibandingkan seri A yang terdahulu Tapi ya ini adalah langkah yang baik Sebenernya Samsung masih ngembalikan fitur yang tadi IP67 Dan masih ada NFC teman-teman ya Handphone ini ada NFC nya Untuk kameranya sendiri dia ada di 48MP ya Kalau gak salah ya ada di 48MP Tapi ya seperti teman-teman tau lah Gue orangnya kurang suka foto-fotografi Jadi ya itu gue pake handphone buat ngambil video Youtube aja ya Bisa ngerekam di 1080p di 60fps itu udah cukup buat gue Dan ya ini ada fitur itu teman-teman ya Jadi disini dia punya fitur yang namanya ya videonya disini Bisa ngerekam di resolusi 1080p dengan frame rate di 60fps teman-teman Nah kemarin itu gue sebenernya agak sedikit Apa ya agak sedikit kurang suka gitu ya teman-teman Karena gue sempet pengen pake Samsung Galaxy A51 Sebelum gue pake Poco F3 yang sekarang gue pake buat ngerekam ini ya teman-teman ya Nah waktu itu sebenernya gue udah cocok sama si Samsung Galaxy A51 itu Dia udah ada NFC baterai nya lumayan besar Prosesor nya gue gak terlalu peduli Sudah pake USB Type-C Ya pokoknya intinya masih ada jack audio Karena waktu itu gue masih menggunakan jack audio Oh bukan, audio gue itu pake Boya BY-M1 Yang bisa dikonekin ke jack audio seperti ini teman-teman Nah ya kan ini masih ada jack audio nya Nah waktu itu yang bikin gue gak suka adalah Si Samsung Galaxy A51 itu dia gak bisa ngerekam menggunakan FHD Plus Ya sorry, gak bisa ngerekam di Full HD Gitu ya 1080p di 60fps Dia mentok cuma ada di 30fps aja Nah itu menurut gue agak kurang enak ya Jadi kan sekarang rata-rata gue ngerekam video untuk YouTube gue itu Ada di 1080p 60fps Dan ya handphone ini sekarang udah punya fitur itu lagi Dan menurut gue emang udah oke banget Di Samsung Galaxy A52 ini Beberapa fitur flagship nya mereka pun juga sudah diturunkan di Samsung Galaxy A52 ini Seperti adanya Edge Panel teman-teman ya Seperti yang kita tau Edge Panel ini kan dulu pertama kali keluar Itu ada di seri nya Samsung Galaxy S6 Ya kalau gak salah S6 Edge Ataupun juga S7 Edge teman-teman Nah ini fitur Edge Panel ini sekarang dia sudah diturunkan ke seri Middle End nya mereka ya Seri A32 pun juga dapet teman-teman ya A32, A52, A72 itu dapet fitur Edge Panel Bahkan di Samsung Galaxy A51 pun juga waktu itu dapet fitur Edge Panel Dan entah kenapa ya teman-teman ya Entah kenapa nih ya Layar dari Samsung Galaxy A52 dengan Samsung Galaxy A51 itu sebenernya kan kalau secara spesifikasi Layar di Galaxy A52 itu harusnya lebih tinggi ya Tapi gue lebih suka ngeliatin Samsung Galaxy A51 gitu teman-teman Sorry ini gue gak ada Samsung Galaxy A51 disini jadi gue gak bisa compare teman-teman Tapi yang jelas secara kasat mata gue liat nih ya Ini layarnya itu kurang begitu cerah gitu ya Kecerahannya itu kurang menurut gue Lebih cerah di Samsung Galaxy A51 teman-teman Nah itu gue sedikit agak bingung gitu ya Kenapa Samsung kok kayaknya ngasih fitur tambahan gitu ya Ngasih spek lebih tinggi Tapi ternyata pas dilihat itu hasilnya gue lebih suka di Samsung Galaxy A51 teman-teman Dibandingkan Samsung Galaxy A52 Nah untuk prosesornya sendiri kalau misalkan Samsung Galaxy A51 itu kan dia prosesornya sama-sama Kayak Samsung Galaxy A50s pake Exynos seri 961 berapa gitu ya gue lupa Nah ini dia pakenya Snapdragon 720G kalau gak salah Nah ini yang bikin waktu itu gue agak sedikit mikir ya Kan waktu itu gue pake Poco X3 NFC ya dan gue pengen upgrade waktu itu Nah pas gue liat ternyata Samsung Galaxy A52 ini pake Snapdragon 720G Kenapa harus pake 720G gitu teman-teman Sedangkan Poco X3 NFC gue yang harganya lebih murah dibandingkan si Galaxy A52 ini Dia sudah menggunakan Snapdragon 732G dengan refresh rate ada di 120Hz Nah si Samsung Galaxy A52 ini dia masih mengusung layar dengan refresh rate 90Hz Ya teman-teman ya Dan salah satu game yang gue mainin di handphone ini ya Udah cuman di Genshin Impact aja teman-teman Eh sorry-sorry bukan Genshin Impact Cuman ada di Mobile Legends aja teman-teman Karena gue agak sedikit ragu sebenernya kalau misalkan gue mau main Genshin Impact di handphone ini Karena waktu gue pake Poco X3 NFC aja Dengan prosesor di Snapdragon 732G itu nge-lag Itu agak patah-patah teman-teman Jadi kalau misalkan gue mainin di handphone ini ya menurut gue Gak akan jauh berbeda gitu ya Experience penggunaannya gitu ya Main gamenya itu gak akan jauh berbeda Jadi kemungkinan besar juga akan lebih patah-patah gitu teman-teman Dan yang disini gue juga sayangin adalah Ini bloatwarenya banyak banget teman-teman Ini bloatware bawaan dari Samsung itu banyak banget ya Seperti ada disini Coba kita lihat ya ini Snake Video Terus ada Shopee Ada Wow itu gue gak tau Appstation, Brandtest, ada TikTok Itu semua adalah bloatware bawaan dari Samsung Ada Lazada gitu ya Padahal setau gue kayaknya Handphone Samsung itu rata-rata Jarang banget ngasih bloatware sebanyak ini Ya dan seandainya ngasih bloatware banyak itu Ya kayak Netflix dan segala macem Itu masih oke lah ya menurut gue Tapi ini bloatwarenya banyak banget Dan gak semua orang itu pake Ataupun ya ini pake kayak TikTok, Shopee, Snake Video Gak semua orang itu pake ya teman-teman Dan ya mungkin apa ya Secara bodi menurut gue ini oke Walaupun bodinya itu terbuat dari plastik Tapi dikasih finishing matte seperti ini ya teman-teman ya Ini sorry ya kamera gue kurang fokus Karena ini layar Bukan layarnya sih ya Handphone-nya itu gelap gitu teman-teman ya Warna black-nya itu Ini sebenarnya mirip sama Samsung Galaxy S21 Ultra sih black-nya Cuman kurang pekat aja gitu ya teman-teman ya Nah ini mirip sih sama S21 Ultra Ya menurut gue ini finishing-nya oke banget Walaupun bodinya terbuat dari plastik ya Polikarbonat Tapi Samsung kasih finishing yang udah oke banget nih Dengan finishing black matte kayak begini teman-teman ya Ini dia teman-teman Cuman ya ini agak sedikit kotor memang Ya gampang nyeplak sidik jari juga Gue pikir Gak terlalu gampang nyeplak sidik jari Buka sidik jari sih sebenarnya lebih tepatnya minyak nih teman-teman ya Lebih gampang nyeplak minyak disini teman-teman tuh Tuh Ini agak beginilah Kalau misalkan teman-teman ngeliat tuh Nah banyak minyak-minyaknya disini ya Nah ini untuk setup kameranya Nah untuk fingerprintnya tadi ada di dalam layar ya Dia lebih oke dibandingkan dengan si Poco F3 Yang sudah menggunakan layar AMOLED Tapi fingerprintnya masih ada di samping teman-teman Nah untuk di bagian samping dari handphonenya ini ada tombol power Yang sekarang kalau misalkan kita pencet tombol powernya secara lama Dia gak akan matiin handphonenya Tapi dia akan masuk ke mode Bixby teman-teman ya Kalau misalkan kita mau matiin handphonenya Kita harus pencet tombol power dan juga tombol volume down Gini Nah ini baru muncul tampilan mau pilih daya mati Ataupun mulai lagi Ataupun juga kalian bisa matiin langsung dari sebelah sini teman-teman ya Jadi ada tombol mati di sebelah situ Nah ini menurut gue ya oke lah ya Handphone dengan harga 4 jutaan sekarang Dengan fitur yang udah canggih banget Dan sayangnya memang Samsung itu seperti agak terlalu cepat Ngeluarin Samsung Galaxy A52s yang sudah 5G Menurut gue handphone ini ya Handphone sih Samsung Galaxy A52 biasa ini Akan berasa ketinggalan jauh gitu ya Walaupun di Indonesia 5G itu belum banyak yang pakai Ataupun juga ya belum banyak ya Karena rata-rata masih di tengah kota banget Tapi artinya kalau misalkan handphone sudah 5G Berarti dia sudah bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan Handphone-handphone yang masih menggunakan sinyal 4G teman-teman Jadi ya begitulah teman-teman Impresi gue mengenai si Samsung Galaxy A52 ini Yang jelas handphone ini bagus Handphone ini bagus Dia layarnya sudah super AMOLED ya Terus juga sudah refresh rate-nya 90Hz Terus juga main gamenya juga enak Sudah ada fitur tahan air dan debu ya teman-teman IP67 Kameranya bagus Cuman sayang bodinya masih plastik gitu ya teman-teman Oke jadi mungkin ya segitu aja lah ya Pembahasan gue mengenai Samsung Galaxy A52 ini Jadi kalau misalkan kalian suka sama konten-konten gue Bisa di like video ini Dan juga di subscribe channel gue Kalau misalkan memang kalian suka Tapi kalau misalkan kalian gak suka sama konten gue Di dislike aja Dan disebarin juga nih sama teman-teman kalian Kalau bawasannya ada konten sejelek konten gue Oke akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah